assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman di channel angka desain nah pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin banner yang simpel ya teman-teman yaitu banner merkangan yang eksklusif atau yang desain modern seperti yang di kafe-kafe nah seperti ini ya desainnya nanti ini saya ambil contoh desainnya dari Google nah dan ini sudah saya desain kita bikin yang simpel saja tapi terlihat eksklusif ya teman-teman jadi terlihat seperti background atau seperti desain yang ada di kafe-kafe nah untuk desainnya ini sendiri saya hanya menggunakan empat sumber gambar yaitu dari gambar daun ini yang pertama yang kedua gambar tomat yang saya cari dan juga gambar salah satu makanan yaitu hamburger nah untuk yang makanan ini dan juga aksesoris makanannya ini teman-teman bisa cari sesuai dengan menu makanan yang akan teman-teman buat nah pada video saya kali ini saya akan contohkan yaitu menu burger saja ya teman-teman nanti kita akan bikin desain yang mirip seperti ini Oke untuk desainnya ini saya menggunakan ukuran dua kali satu ya teman-teman nah perbandingan dua kali satu bisa 200 cm x 1 cm 200 x 100 cm atau bisa juga 400 cm atau 4 meter x 2 meter nah tergantung teman-teman ya kalau ini saya menggunakan rasio skala dua banding satu ini saya bikin pixel agar tulisannya agar ukurannya kecil saja cuman skalanya tetap ya dua kali satu nah seperti ini Oh ya dan gambar yang terakhir ini saya menggunakan background ya teman-teman yaitu background hitam background hitam seperti ini hitam tekstur ya teman-teman nanti untuk gambar-gambar seperti ini relatif ya teman-teman tergantung selera teman-teman cuman untuk desainnya atau cara mendesain seperti ini teman-teman bisa simak videonya sampai selesai biar tidak ada yang miss dan juga jika teman-teman masih bingung bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah Oke langsung saja disini saya menggunakan background warna hitam karena terlihat kontras dengan warna makanan ya teman-teman yang sebaiknya untuk background itu warna yang gelap jika makanannya warnanya terang jadi akan terlihat kontras jelas dan akan terlihat jelas untuk gambar makanannya Oke untuk jika sudah gitu jika kita sudah memiliki background tinggal teman-teman masukkan kedalam objek artboard yang sudah kita buat tadi dua banding satu caranya teman-teman bisa menggunakan menu efek lalu pilih menu power clip dan pilih flash inside frame lalu klikkan saja pada bagian artboard otomatis gambar yang sudah kita power clip akan masuk kedalam objek artboard yang masih ingin mengedit atau ingin mengeditnya teman-teman bisa tekan tombol CTRL dan klik pada artboard yang sudah kita power clip ini ya teman-temannya sudah kita kita power clip Nah yang kedua simpel sekali ini kita bikin gambar bergurinya ini sebelah kanan ya teman-teman kurangnya ini kebetulan sudah sama sudah saya atur sama jadi ini saya ambil juga dari web dari website untuk gambarnya lalu saya crop sendiri menggunakan pen tool ya teman-teman kalau saya crop di sini nanti durasi videonya akan terlalu lama Oke selanjutnya kita bikin tulisannya ya teman-teman untuk tulisannya kita menggunakan text tool atau F8 pada keyboard kita tulis saja semua yang sudah yang akan kita masukkan kedalam yang akan kita masukkan kedalam banner kita tulis semuanya dulu ya teman-teman nah jika sudah teman-teman tekan pada keyboard ctrlk untuk memisah tulisannya ya teman-teman lalu kita pisahkan berdasarkan jenis tulisannya yang ini saya sendirikan dulu kita atur yang main tulisan yang main dia yang sama ini ini saya menggunakan menu atau saya menggunakan font kita cari dulu fontnya yang sesuai saya menggunakan font ini ya candy cake untuk warnanya saya menggunakan warna standart ini warna RGB nah untuk tinggal kita atur untuk ukuran dan juga posisinya kita samakan ya teman-teman oke seperti ini nah jika sudah dirasa sudah sama teman-teman tinggal atur posisinya dan kita kasih warna yang berbeda ini menggunakan warna orange Oke dan objek yang ini ini saya menggambar sendiri menggunakan pen tool tinggal teman-teman gambar manual ya teman-teman caranya seperti ini lalu kita gabung menggunakan well dan kita beri warna yang sama atau yang warna yang semada ya teman-teman nah hasilnya akan jadi seperti ini tinggal kita atur untuk posisi dan ukurannya oke yang kedua kita menggunakan objek yang beda lagi untuk fontnya ini saya menggunakan form goodtime Hai yang bawah yang reguler ya teman-teman yang ini yang atas yang black yang black ini lebih tebal warnanya saya bikin senada lalu ukurannya kita perkecil teman-teman kita sesuaikan dengan ruang yang masih seter sisa ini nah ini untuk memberikan bidang pada atau background pada tulisan order now agar tidak sama dengan tulisan yang sebelahnya ini saya ganti warna hitam kembali karena agar terlihat nah seperti ini ya teman-teman tinggal kita miringkan untuk tulisannya atau teksnya teman-teman klik dua kali akan muncul panas seperti ini tinggal kita drag kita seret panahnya otomatis tulisannya juga akan mengikuti sesuai dengan arah yang kita seret nah seperti ini ya teman-teman oke ukurannya kita atur sesuai dengan luasan objek atau luasan atau luasan ini ya teman-teman yang tersisa kita atur nah tinggal kita memberikan aksesori ini ya sudah kita download juga yaitu gambar daun dan juga gambar tomat seperti ini kita shift backup agar terorder ke depan oke lalu tinggal kita atur seperti ini ya teman-teman tidak sama juga gak apa-apa yang penting sesuai dengan contohnya jika sudah seperti ini teman-teman bisa power clip ke dalam background lagi ya teman-teman nah seperti ini hasilnya dan efek yang terakhir yaitu ini tulisan free home delivery ini ketinggalan kita tulis lagi ya teman-teman nah seperti ini fontnya kita ganti font hand draw disini saya menggunakan font Deka Deka Lemon ya salah satu font hand draw saya ini saya download free di Davon ya teman-teman untuk pemakaian pribadi oke nah untuk aksesoris yang terakhir ini saya menggunakan pen tool ini saya menggunakan hand draw manual menggunakan pen tool sesuai dengan selera teman-teman untuk bentuknya kita pakai pen tool kita bikin sesuai selera ya teman-teman teman-teman dan untuk pen tool teman-teman juga terserah teman-teman ada banyak pilihan ini ada bezier artistic free hand ini bisa teman-teman pilih salah satu sesuai dengan yang teman-teman bisa kalau saya sudah terbiasa menggunakan pen tool ini ya teman-teman oke untuk warnanya kita kasih warnanya senadat jadi warnanya sama nah lalu kita bikin aksesoris lagi yang terakhir ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa hai oke seperti ini ya teman-teman Nah sudah jadi teman-teman ini tinggal kita rapikan saja Hai nah gini ya teman-teman hasilnya jadi hampir mirip walaupun tidak bisa 100% mirip karena ini ada beberapa handrow juga jadi agak susah kalau untuk memilihkan nah seperti ini ya kira-kira kita untuk cara desainnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan dari awal video jadi sangat mudah sekali ya teman-teman menggunakan aplikasi Corel Draw untuk desain banner yang semacam ini untuk kita membuat banner makanan modern ala cafe nah ada juga teman-teman yang request kemarin untuk membuatkan desain banner yang seperti ini cuman menggunakan aplikasi lain yaitu salah satu aplikasi HP nanti pada video berikutnya akan coba saya buatkan tutorialnya untuk membuat desain banner dari aplikasi HP jadi bagi teman-teman yang tidak memiliki laptop atau PC maupun teman-teman yang susah menggunakan aplikasi Corel Draw bisa belajar menggunakan aplikasi smartphone atau aplikasi Android ya teman-teman nanti akan saya berikan tutorialnya jadi teman-teman simak saja videonya tunggu nanti akan saya berikan tutorialnya jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya Oke terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai bila ada yang ditanyakan atau masih dibingungkan bisa teman-teman ketikkan di kolom komentar di bawah Oke